Di meja ya Oke teman-teman Jumpa lagi di The Angkringan Show Kali ini ada di warung Pecelele Siapa bos? Pecelele siapa ini? Launongan Pahak Jadi biasanya bioskop ini di Pecelele Karena lapar Kali ini kita mau bahas Salah satu film biografi Yang sangat menarik di kemasan dengan sarang Sangat menarik Ini kayak trilogi ya Ini filmnya Habibie Ainun yang ketiga Kalau di sebelumnya Rudy Habibie Menceritakan tentang masa Habibie muda Kali ini Untuk menang Deja Habibie Yang sudah meninggal beberapa Bulan yang lalu ya Ada film Ainun Habibie yang ketiga Secara keseluruhan ceritanya Tentang ibu Ainun Pada saat remaja Dimana beliau ingin Menggapai cita-citanya itu Menjadi seorang dokter Pada zaman itu Menjadi dokter Untuk wanita Sangatlah sulit Jadi Walaupun dari zaman emasipasi ya Disini bisa lihat lagi Perjuangan dia Keras dia Untuk menjadi seorang dokter Dan menjadi lulusan terbaik Di salah satu universitas Terbaik di Indonesia Yaitu fakultas kedokteran Selain tentang perjuangan Dia menjadi seorang dokter Juga seperti remaja-remajanya Ada kisah cinta dia Dengan tokoh yang bernama Ahmad yang diperankan oleh Jeffrey Nicole Diselipin juga sih sebenarnya Kisah dia bertemu dengan B.J. Habibie Disini tuh ceritanya Gak sedikit beda Bedanya kenapa Kita tuh seperti didongengkan Karena di scene-nya ini Diceritakan Eyang Habibie itu menceritakan Tentang eyang putih Yaitu Ibu Ainun Kepada anak-anak Dan cucu-cucunya Bagaimana Film Ainun Habibie ketiga ini Mau disorotin yang mana dulu Kalau aku Kalau aku sih Lebih seneng Dari alur Karena alurnya Bolak-balik nih Jarang banget ya Film Apa namanya Film Indonesia Yang menggunakan Alur bolak-balik Dan secara keseluruhan Alur bolak-balik Dari awal ke akhir Atau bolak-balik lagi Itu gak gak merusak Seluruh cerita Dan bahkan Menjadikan sebuah keutuhan Yang sangat-sangat Menghibur sekali gitu ya Itu yang pertama Kemudian Yang paling aku suka Dari peran-peran Selain pemeran utama Yaitu Mau di Ayun dia ya Dengan Rereh Zahardian Jarvi Nicole Tiga orang itu Aku lebih seneng nih Ngebahas Om Arsen Apa Arswendi Arswendi Nasution Nah dia keren banget Menjadikan seorang Previsor yang sangat Menginspirasi Cita-cita Seorang Ibu Aynun muda Dan luar biasa Adul paling suka Pada saat Ibu Aynun muda itu Ditanya Kamu mau ngapain Masuk UI Dia bilang apa Nyari jodoh Ternyata emang ketemu Jodohnya disitu Tapi ya emang Meskipun sering bertemu Kalau bukan jodoh Enggak bakal jadi ya Nah Kalau kata BG Habibie Enggak satu frekuensi Iya Enggak satu frekuensi Dan itu luar biasa Kemudian balik lagi Ke Om Arswendi Dia sangat-sangat lugas Di film-film sebelumnya Juga sangat luar biasa Dan sudah mungkin Sudah mungkin Sudah kepala enam ya Jadi kematangan Perannya itu Sangat luar biasa Mau bahas siapa lagi Silahkan Anda Gilirannya Ada toko lainnya Oh iya Toko lainnya Aku suka Marshal Zalianti Karena Sebelumnya Aku punya Punya Filmnya Sorry Aku nonton filmnya Di Brownies Itu keren banget Beda banget nih Saat dia Meranin toko Utama di film Brownies Dengan film Marshal Zalianti Itu Jauh berbeda Mungkin karena Latar belakang dia Sebagai Apa Pembelan teater kali ya Jadi Mimik mukanya Semuanya juga Keren banget Menjiwe banget Dan Tidak kalah menarik Sama Lukman Sardi Sebelumnya dia pernah Main film Di Dahlan Luar biasa Jadi Sekarang justru Kayaknya lebih bijak gitu Perannya lebih bijak Lebih punya Wawasan tinggi Tentang Keadaan Lingkungan Di saat Ainun muda Seperti apa Dan Keren banget Mungkin itu aja sih Gak ada yang Bisa aku bahas lagi Mungkin cukup lah Kalau saya sih Dari pemeran utamanya Mau di Ayunda Bisa dibilang Peranannya emang Sebagai gadis yang pinter Ya Dia emang Udah pinter gitu Jadi gak Perannya Peran aman-aman aja Cuma yang saya Amati itu Mimik muka dia Ketika awal-awal Dia tuh seperti Orang yang Kebingungan Mungkin ingin Mengisahkan tentang Remaja ya Biasanya remaja Nyari jati diri ya Terusnya juga mungkin Karena dia ketakutan Karena wanita itu Sulit jadi dokter Di zamannya Terus yang Saya ingin sorotnya Adalah toko Pemeran utama yang lain Itu Reza Hardian Yang bisa dibilang Jarang muncul ya Jarang muncul banget Mungkin tapi Gajinya lebih gede kali ya Iya betul Karena udah tau lah Reza Hardian Menurut kabar terbaru Gajinya terbesar ya Termahal ya Dia bisa dibilang Emang Porsinya Dikit Cuma pengorbanannya Lumayan besar juga Karena dia mesti Makeup Protestik ya Berjam-jam Kalau gak salah Lebih Kalau kurang lebih 6 jam Dia menjadi Habibi muda Yang sangat Luar biasa Beja Habibi katanya Pernah ngeliat juga ya Iya pernah Pernah ngeliat Dia sangat kagum sekali Selain itu Untuk jadi Habibi mudanya Reza Hardian Itu kan tampak Lebih muda kan Itu Pakai teknisi CGI Kemudian juga Saya kagum Dengan propertinya Dimana tempelan Di dinding itu Partai-partainya Masih pakai partai-partainya Jaman ada PSI Mas Yumi Kemudian Kok PSI sih PSI mah jaman sekarang Marhain Marhain Terus Dan aku salut Itu Riset untuk sutradara Hanung Bramantio Itu Tempatnya dimana ya Keren banget tuh Jadi Nyiriin banget Bandung jaman jadul Banget gitu Itu keren banget Luar biasa Dan overall Dari Ainun 1 2 Dan yang sekarang ketiga Itu sangat-sangat Luar biasa Jadi penempatan Cahayanya Kemudian Soundtrack filmnya Juga sangat-sangat Centuh banget Sikit Ya kalau menurut saya Juga mungkin Karena Reja Maaf Hanung Bramantio Itu udah Pernah bikin Film Dengan teknisi CGI Kita bisa inget Dia bikin Bumi langit ya Kalau gak salah ya Di situ pun Di CGI-nya juga Gak hanya di Makeup Tapi di Pemandangan sekitarnya Juga Biar tampak Seperti Tahun 55 50-an Kalau gak salah ya Yang itu Suasana settingnya Tahun 50-an 60-an ya Jadi Dari segi Makeup juga Luar biasa Dari segi Kostum juga Luar biasa Pokoknya Disini tuh Juga bisa Dibilang Ada pesan Yaitu Ibu Ainun aja Cerita mantannya Ke Suaminya itu Bapak Habibie Dan Ada terbukaan Ya jadi Kunci dari cerita ini Sebenarnya Kalau aku ngambil Hikmahnya Bahwa Kalau Kita sudah jadian Kalau kita sudah Paham Dan kita sudah Sama-sama Saling mengikat janji Kita harus menerima Setiap masa lalu Dari pasangan kita Gitu ya Kemudian Yang satu Harus siap Segala Nerima Nanggung resikonya Siapapun dia Karena Kita bukan hidup Di masa lalu Kita akan hidup Di masa depan Jadi kata BG Habibie itu Kita terus Melangkah Jadi kita Masa lalu itu Untuk belajaran Jadi bisa dibilang Disini tuh Hubungan yang Sehat dan fair Mungkin itu aja Ya cukup lah Silahkan Bagi teman-teman Yang belum menonton Bisa menikmati Film Habibie Dan Ainun Yang ketiga Bisa diambil Banyak banget Dari film itu Juga Tendiniknya Luar biasa Si gayanya itu Katanya Kalau gak salah Beritanya Dikerjakan oleh Orang Indonesia Kemudian Makeup protestiknya itu Dikerjakan oleh Orlando Bassi Yang punya Perusahaan Di Bali Dia juga pernah terlibat Di Film-film Hollywood Contohnya Mulan Dia Cuma dia bikin Weeknya aja Dia gak Secara makeup Semuanya Kayak gitu aja Dari kita Terima kasih Dan nongkrong Barang sama kita Dan sampai jumpa Selamat Balam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa